tadi dari Oman langsung kesini kata saya dari Oman aja langsung saya dari Bekasi kalau nggak dateng nggak banget gitu Pak Tua cerita tentang Oman apa bedanya Pak Oman ceritanya dari Oman itu bedanya dengan di kita apa makanan atau apa makanan lumayan cocok buat kita di lidah kita gitu ya Oman modern cuma dilengkapi gunung-gunung itu kan gunung-gunung 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 gunung gunung-gunung 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 gunung batu Pak karena ya Arab Saudi lah persis kayak gitu ya bukan gunung pasir ya tapi gunung berbatu gunung batu ya ada satu lagi yang menarik mereka itu kan monarki absolut kerajaan kerajaan sehingga mereka memproteksi yang benar penduduknya Oman tuh kerajaan kerajaan kalau kayak Arab Saudi juga kan Inggris Arab Saudi Oman berarti ya 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 tapi memang kerajaan bener korea 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 kemudian kalau Australia itu malah Aouda Aouda Australia kemudian Malaysia itu mainik gitu ya berarti kita patut bangga ya dengan adanya pandi itu kenapa ini kan bulan bahasa ya kita punya bahasa Indonesia punya Garuda Pancasila yaitu punya satu lagi ID ada satu yang mungkin perlu kita sama tidak semua negara punya sistem mandiri ya sekelas Australia itu tidak punya sistem sendiri maksudnya sistem apa sistem yang yang mengelola nama domain di negara itu berarti Indonesia termasuknya termasuk lumayan diakui lah gitu ya oh gitu ya banyak yang kemudian karena mungkin dianggap lebih efisien meng-outsourced kan outsourced ke pihak ketiga karena kita kan memang negaranya juga luas ya makanya dulu kita pernah punya palapa ya kan karena memang untuk pulau dengan pulau yang itu kuncinya kan untuk bisa hubungan itu tadi pakai internet kan mungkin itu juga masalahnya ya menangnya Indonesia kan .id padanya .id itu kan identitas bisa disebut identitas bisa disebut idea bisa disebut ideologi jadi .id itu bisa dipakai oleh seluruh Indonesia seluruh dunia kalau orang asing bisa pakai bisa pakai bisa pakai tapi kalau di luar negara Indonesia kan susah .vn Malaysia apa Vietnam kan susah dan dikendalikan oleh kita disini gitu kan dalam yuridiksi bukum Indonesia jadi bedanya adalah dengan yang non-negara itu kalau kena pukulin apa tinggal pukulin nah ini bukan masalah nih tinggal di blok atau dimantikan lain tapi denger-dengar katanya ada yang mengatakan bahwa internet kita dikendalikan dari Singapura itu apa bukan dikendalikan enggak juga jalur kita macam-macam ada dari Singapura, ada di Ngomong, ada di Australia, ada di Jepang gitu ya oh ID jalurnya mana? ID tidak berkaitan dengan jalurnya enggak? enggak dengan jalur jadi benar-benar kita bisa mengontrol ya? bisa mengontrol ya luar biasa ini yang mahal iya karena tadi kita bicara-bicara tentang dunia yang tidak umum hehehe itu hubungannya dengan Pak Andi ya Pak? emm.. kemarin kami hadir di IPTRD Asia Pacific Top Level Gemin jadi itu pandinya seluruh Asia Pacific numpul di sana oh itu untuk bagi pengalaman sebelum itu? Bapak kan waktu itu bukan dari Oman waktu bersama dengan G20 waktu masih ada di luar negeri loh waktu itu waktu itu iya terakhir saya Singapura dari Singapura Kuala Lumpur itu program pandi itu? iya itu dalam rangka apa namanya pandi terlibat dalam komunitas internasional hmm.. komunitas internasional hmm.. komunitas internasional kita wawancara dulu dengan Pak Agus iya Pak.. diambil gambarnya Pak diambil gambarnya nih Pak Agus yang mau diwawancara dipegang aja Pak oh iya eh.. perjalanan dari Bandung Pak Agus iya dari jam berapa sampai jam ke sini tadi kita berangkat di pool Travel Beraya Bandung itu itu start jam 6.30 jam 6.30 iya dari Bandung dari Bandung terus sampai di sini? sampai di Bekasi di mal Bekasi itu jam 9 ke mall dulu? ke mall dulu janjian dengan Pak Agus Pak Agus masih di bandara berarti Pak Agus dari mana? dari Oman dari Oman langsung ke sini? iya luar biasa hahaha.. dari Oman itu negara mana itu? Arab Saudi Arab Saudi kan? iya luar biasa nah beliau ke Bandara jam 9 baru turun mungkin ke rumah dulu kita langsung meluncur Om Jai saya kenapa? memaksakan diri untuk ketemu Om Jai karena beliau ini adalah dokter yang masih anget yang mau diwisuda besok oh iya hahaha.. berapa hari lagi berarti kan? iya ah.. bagaimana kesan-kesannya ah.. debar-debar hari ini debar-debar debar-debar mau diwisuda beda kan dengan sidang terbuka ya? iya bedalah gak soal debar sidang terbuka lah kalau wisuda kan bareng-bareng 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 jadi kita gak terlalu gini kalau saya dulu wisudanya bareng dengan ha.. han huratnya pas siapa? ee.. Wiranto itu anak saya sebenarnya Pak Wiranto tapi wisudanya bareng dengan saya hahaha.. tapi begitu saya di telepon seritanya saya wisuda bareng dengan Pak Wiranto tetapi begitu ditelepon pak.. besok wisuda saya.. saya lagi di Tanah Suci nih yaudah Tanah Suci jadi saya gak ikut wisuda hahaha.. Pak Wiranto ikut hahaha.. dia cepet banget 1,5 tahun yang saya seneng itu dari Aram Zawudi dari mana tadi? Oman dari Oman langsung kesini kata saya dari Oman aja langsung saya dari Bekasi kalau gak dateng ke Bang hahaha.. hahaha.. gitu.. oh gitu.. Pak Tuhan cerita tentang Oman apa bedanya Pak? tegang.. Oman ceritanya apa? oh.. dari Oman itu bedanya dengan di kita apa? makanan atau apa? makanan lumayan cocok buat kita di lidah kita gitu ya Oman? Oman.. modern cuma dilengken oleh gunung-gunung gitu ya Oman itu kan gunung-gunung? gunung-gunung gunung-gunung gunungnya gunung batu Pak yang Arab Saudi lah persis kayak gitu ya bukan gunung pasir ya tapi gunung berbatu gunung batu ya ada satu lagi yang menarik mereka itu kan monarki absolut kerajaan kerajaan sehingga mereka memproteksi benar penduduknya Oman tuh kerajaan kerajaan kayak Arab Saudi juga kan Inggris Arab Saudi Oman berarti ya iya 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 tapi memang kerajaan benar absolut artinya semua keputusan negara kerajaan oleh raja tidak ada MPR nya ya tidak ada MPR kalau itunya negro atau kulit putih Oman? Arab putih ya iya luar biasa tapi disana pakai bahasa komunikasi bahasa Arab atau bahasa Inggris? dua-duanya mereka karena sering menerima apa namanya turis kerja asing gitu ya mereka bahasa Inggrisnya lumayan bagus untuk kalangan terutu ya bisnis Indonesia dengan Oman? kecil apa? oh kecil iya karena Oman itu sebenarnya kan bukan negara-negara dibanding sama UNI Emirat Arab eh UNI Emirat Arab ya yang Dubai dekat dengan Dubai ya? 4 jam mobil naik pesawat 1 jam tapi kemajuan maju-majuan Dubai ya secara ekonomi iya tapi secara mungkin secara kesejahteraan kurang lebih sama ya tapi kebanyakan Salah kesejahteraan dengan Dubai. Tapi kenapa Dubai bisa terkenal segauh itu? Kalau Dubai kan sekarang mendunia banget. Karena bukan kerajaan tadi itu ya. Dubai bukan kerajaan? Ya bukan. Unik kan? Kemudian juga khawatir terhadap kemungkinan orang luar masuk. Jadi berarti diproteksi, berarti penduduknya itu. My ID atau satu guru kira-kira yang bisa link dengan alat apa? Bukan kerja sama pendidikan mungkin ya. Pendidikan bisa ya? Tapi mereka di sana kecil kan? Mereka itu tingkat kriminal rendah. Karena sejahtera? Sejahtera. Sehingga anak-anak mereka itu mungkin tidak terlalu mengenali kejahatan. Apa sih kejahatan itu ya? Karena mereka tidak pernah mengenal, tidak tahu. Oke, terima kasih. Ini informasinya singkat, padat, luar biasa ya. Membuka pembahasan. Walaupun saya tadi malam buka di internet. Ternyata kejahatan untuk masalah TKW itu adanya di negara-negara sekitar itu. Tetapi ternyata bukan sama orang sana, sama orang pendatang juga. Ternyata. Karena mereka hidup sejahtera, pendatang dari mana-mana berdatangan ke situ. Dan itulah yang membuat kejahatan, kata-kata juga gitu. Betul. Betul ya? Betul. Karena di Oman sendiri sih relatif aman ya. Aman kan? Aman ya. Karena kan ada Oman, ada Yaman. Kan macam-macam itu. Ya, Yaman kan ribut tuh. Oman dengan Yaman dekat ya? Dekat sih. Utaranya. Yaman seratanya Oman ya. Oke, terima kasih Pak Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.